Bab 187 Apa yang harus kuberikan pada Li Linzi? Chen Che sebenarnya tidak tahu banyak tentang situasinya di Gunzu, namun terlihat dari makanan Lin Dalei dan yang lainnya bahwa mereka menjalani kehidupan yang sangat sulit di sana. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Li Linzi harus segera kembali ke Gunzu, mempersiapkan lebih banyak hal untuknya harus dianggap sebagai kompensasi untuknya. Hal pertama yang harus disiapkan adalah daging sapi. Ada hampir 300 kg daging sapi yang tersisa setelah makan hari ini. Jumlah daging sapi ini tidak berarti apa-apa bagi Chen Che, jadi dia memberikannya langsung kepada mereka. Selain itu, dia juga memberi mereka 200 kg tepung, 200 kg millet, 20 kg garam halus, 5 busur tangan, dan 2 potong pakaian yang diberikan Liu Xiao Xiao dan yang lainnya kepada Li Linzi, diambil langsung dari pabrik tekstil. Ada 2 potong kain, keduanya kain bagus. Benda-benda ini memenuhi gerbong begitu penuh sehingga bahkan Li Linzi tidak punya ruang untuk duduk di atasnya. Chen Che hanya memberinya kuda bagus lainnya. Kuda ini diberikan kepada Chen Che ketika pedagang garam kin pergi. Selain itu, seekor bagal diberikan khusus untuk membawa barang-barang bagi mereka. Barang-barang ini saja bernilai ratusan tail, belum lagi 5 panah tangan dan kotak panah yang serasi. Hal inilah yang dibutuhkan oleh penduduk desa keluarga Chen untuk tinggal dan bekerja. Sungguh sangat murah hati bisa memberi Li Linzi 5 pegangan senjata sekaligus. Lagi pula, benda ini bahkan lebih kuat dari pistol di era ini. Kehadiran mereka adalah kunci untuk menjaga kekayaan dan kehidupan Anda. Chen Che tidak tahu mengapa Li Linzi terburu-buru kembali ke litian bah. Ketika dia bertanya pada Linda Lei dan yang lainnya, mereka hanya berbicara samar-samar. Tapi Chen Che memahami arti umum. Mereka membangun bendungan di sisi bendungan litian. Mereka menghadapi perlawanan besar dan bahkan bahaya. Itu sebabnya Chen Che melindungi mereka. Melihat tumpukan barang besar dan kecil, Li Linzi menggigit bibir merahnya dengan lembut, lalu menganggup ke Chen Che, dan pergi dengan anggun. Chen Che berdiri di pintu masuk desa dan menyaksikan sosok mereka menghilang, dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi rumit. Karena kamu tidak tega berpisah dengannya, kamu tidak boleh melepaskannya. Suamiku, kenapa kamu tidak cepat merebutnya kembali sekarang? Bendungan macam apa yang akan dia bangun? Apakah sepenting itu? Tiga wanita berlari untuk ikut bersenang-senang, Luo Sanxian bahkan lebih enggan membiarkan Li Linzi pergi. Bagi Luo Sanxian yang menyukai wanita cantik, dia sangat enggan meninggalkan Li Linzi. Ini mungkin sangat penting baginya. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Setelah beberapa saat, setelah aku menyelesaikan semuanya, kita akan pergi ke Gunzu untuk membawanya kembali untuk tahun baru. Usulan ini membuat Luo Sanxian bersemangat dan dia terus berteriak, ya. Sekarang, Chen Che mulai memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan. Yang pertama dan terpenting adalah pembukaan akademi. Tuan-tuan dari akademi semuanya akan segera hadir, dan pasti akan ada tiga atau lima orang sebelum tahun baru dimulai, pendaftaran akan segera dimulai. Sekolah tersebut belum dibangun dengan baik, sehingga jadwal pembangunannya sangat padat. Tong Silang sekarang mengawasi lokasi pembangunan setiap hari dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Namun ia masih anak-anak dan belum memiliki keterampilan sama sekali. Meski beberapa orang bisa direkrut dari kalangan pelajar untuk magang, namun tetap perlu ada yang bertanggung jawab. Hal lainnya adalah Chen Che berencana membuka restoran. Tentu saja, yang pertama diuji adalah kota Siniu. Pertama, ada banyak orang di kota Siniu, dan kedua, udang karang di sini adalah yang terbaik untuk ditangkap. Sekarang dia sedang menciptakan momentum dan membuka restoran ini sebelum tahun baru, menciptakan gelombang bonus diskon restoran. Chen Che tidak tahu banyak tentang pembukaan restoran, tapi dia tahu pemasaran. Di mata orang lain, udang karang adalah kumbang merah, makhluk buruk yang menggigit manusia. Namun selama pemasarannya dilakukan, tentu saja akan menjadi favorit baru masyarakat dinasti Zhou. Meskipun Li Linzi telah pergi, semangat yang dia bawa ke Chen Che belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini juga membuat Chen Che menantikannya, dan di saat yang sama, dia semakin penasaran dengan istri tertua legendaris lainnya. Chen Che tidak ingat dia sama halnya seperti Li Linzi, tapi dia memiliki kesan yang lebih dalam terhadap wanita ini. Setidaknya, dia ingat namanya, Chu Li Linzi. Nama yang sangat bagus, tapi Chen Che tidak dapat lagi mengingat penampilan, kepribadian, dan lain-lain. Tidak banyak kenangan yang tersisa dari pendahulunya. Bukan saja bajingan ini bukan manusia, dia juga tidak pernah melakukan hal baik apapun. Hal lain yang tidak pernah diketahui oleh Chen Che adalah bahwa masing-masing dari lima istri lebih cantik dari yang terakhir, dan sosoknya bahkan lebih baik dari yang terakhir, tetapi bajingan pendahulunya tidak pernah menyentuh satupun dari mereka. Meskipun ini sangat menguntungkan bagi Chen Che, masalah ini adalah rintangan yang tidak dapat diatasi oleh Chen Che. Di jalan resmi dari Kabupaten Rondong menuju Gun Zulitianba, Li Linzi menunggangi kuda merah marun yang dipersembahkan oleh Chen Che di garis depan. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan mereka masih bisa sambil mengobrol di jalan. Kaka, Chen Che ini tidak terlihat seperti orang jahat. Lihat? Kita semua akan pergi dan dia benar-benar memberi kita banyak hal, teriak Mosiao Yu keras. Betapa dia membenci Chen Che sebelumnya dan betapa dia ingin mencabik-cabiknya, sekarang betapa dia ingin membelanya. Ya, ya, kakak perempuan tertua, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Menurutku dia juga seorang pemuda yang hebat, dan dia masih layak untukmu, kakak perempuan tertua. Dia tampan, kaya dan murah hati, dan dia masih memiliki perasaan terhadap kakak perempuanku yang tertua. Mengapa kamu tidak menjalani kehidupan yang baik bersamanya, kakak perempuan tertua, dan jangan mengarungi air berlumpur di bendungan litian? Li Linzi hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata bawahannya, ada pepatah mengatakan bahwa setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Jika sebelumnya dikatakan bahwa pergi ke bendungan litian adalah pilihan terakhir, tapi sekarang, tidakkah kalian tahu arti kepergianku? Bendungan litian tidak akan diperbaiki. Jika bukan kita yang membangunnya, jutaan orang di tiga negara bagian dan empat prefektur akan menghadapi bencana alam setiap tahun, dan bendungan ini tidak dapat lagi dikendalikan oleh kasih sayang. Semua orang terdiam, dan pada saat yang sama kekaguman mereka terhadap Li Linzi menjadi semakin kuat. Dia seorang wanita, jadi dia jelas bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, dan dia bisa kembali dan menjadi istri kaya bersama Chen Che. Dia tidak punya pilihan sebelumnya, tapi sekarang, dia masih tidak tergerak oleh kekayaan ini. Dia menyerah pada Chen Che tanpa ragu-ragu, berbalik dan melemparkan dirinya ke dalam kantong lumpur litian bah. Dan alasan mengapa dia melakukan ini hanya untuk kebahagiaan orang-orang. Sentimen mulia ini adalah kekuatan pendorong nyata yang harus diikuti semua orang. Musim gugur semakin kuat, hari sudah hampir malam ketika mereka kembali ke litian bah. Kam itu sunyi, dan tidak ada yang merasa ada yang tidak beres, tetapi Li Linzi tiba-tiba mengekang kudanya. Ada yang tidak beres. Li Linzi mengerutkan kening, semuanya, hati-hati. Kak, ada apa? Lin Dalai mengeluarkan parangnya dan melindunginya. Agak terlalu sepi. Biasanya saat ini, memasak sudah dilakukan di kam, kan? Kenapa kita tidak mendengar siapapun atau melihat asap hari ini? Li Linzi melihat sekeliling. Dia mengenal kam itu dengan baik, tapi sekarang dia merasakan sedikit niat membunuh. Mungkinkah mereka malas? Lin Dalai bertanya dengan gugup. Entah benar atau tidak, hati-hatilah. Dalai, bisakah kamu menggunakan busur tangan yang diberikan oleh Chen Che? Adapun pengaturannya, kuharap itu tidak akan digunakan. Li Linzi memberi perintah, dan Lin Dalai dengan penuh semangat meminta seseorang untuk memperlengkapi mereka. Hanya ada lima busur tangan, tetapi Lin Dalai, yang telah melihat betapa kuatnya benda ini, ia sangat menyukainya. Setelah Lin Dalai dan yang lainnya dilengkapi dengan busur tangan, Li Linzi kembali ke kam lagi. Kam pekerja migran tampak semraut dan sunyi, seperti jebakan besar yang menunggu Li Linzi dan yang lainnya. Meskipun Li Linzi merasakan ada yang tidak beres, dia tetap masuk tanpa ragu-ragu. Hahaha, Li Linzi, kamu jalang, kamu akhirnya kembali. Dengan ledakan tawa, sekelompok orang keluar dari sekitar kam dan mengepung Li Linzi dan yang lainnya. Orang yang memimpin dakwaan tidak lain adalah petugas pemerintah botak yang telah lama bertengkar dengan Li Linzi, dan juga kepala pejabat Kabupaten Litian, Chen Kang. Ada orang-orang di segala penjuru, semuanya pegawai pemerintah berseragam resmi, ada yang memegang air dan tongkat api, dan ada pula yang memegang pedang dengan keras, yang membuat Li Linzi dan kudanya meringkik dengan gelisah. Melihat penampilan mereka, Li Linzi tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya. Chen Kang, apa yang ingin kamu lakukan? Di mana orang-orangku? Li Linzi bertanya dengan wajah dingin. Orang-orangmu, Hahaha, aku menyuruh mereka pulang. Tanpamu, apakah menurutmu mereka berani melawanku? Li Linzi, Jika kamu tahu bagaimana harus bersikap, letakkan saja senjatamu dan menyerah, dan ikuti aku untuk menemui Tuan Hakim. Jika Anda berani melawan, saya, dan 180 saudara laki-laki saya, tidak akan sopan kepada Anda, dan saya akan menyesal jika saya menyakiti Anda. Chen Kang sedikit berpuas diri. Berkat pria bernama Pang Zun itu, semuanya dilakukan dengan sangat indah kali ini. Jika berita yang dibawanya tidak membawa pergi Li Linzi, dengan kekompakan Li Linzi, akan menjadi tugas bodoh untuk berhasil menjatuhkan gengnya. Tentu saja para pekerja tidak benar-benar diusir. Jika mereka diusir, siapa yang akan melakukan pekerjaan di lokasi konstruksi? Tanpa mereka bekerja keras di sini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa proyek tersebut masih berjalan? Kalau tidak ada proyek yang selesai, bagaimana kita punya alasan untuk meminta uang dari atas untuk membangun proyek pemeliharaan air? Chen Kang tahu apa yang dipikirkan orang-orang di atas. Bendungan itu harus dibangun, tetapi tidak bisa dibangun seluruhnya, agar uang bisa terus mengalir dari keuangan. Dengan begitu, orang tinggi di atas akan lebih mudah, tapi apa maksudnya dengan banjir? Yang terburuk adalah beberapa orang akan mati. Chen Kang sangat berpikiran terbuka. Bagaimanapun, mereka yang mati bukanlah bangsanya sendiri. Li Linzi menyipitkan matanya dan menatap pejabat pemerintah di sekitarnya. Mereka semua menatapnya dengan mata tajam. Li Linzi telah bertarung dengan mereka begitu lama, dan dia sudah mengetahui tujuan mereka dengan jelas. Mereka tidak pernah berpikir untuk memperbaiki bendungan. Mereka hanya menganggap perbaikan bendungan sebagai alat mencari keuntungan. Dan dia, Li Linzi, ingin memberantas korupsi, membangun bendungan, dan menggunakan uang yang dialokasikan pemerintah untuk tujuan praktis. Hal ini tentu saja menempatkan mereka pada pihak yang berlawanan. Jadi, ini adalah situasi yang tidak bisa diselesaikan. Menarik nafas dalam-dalam, Li Linzi menghidupkan kembali semangat juangnya. Bab 188. Kamu tidak bisa mengalahkanku, dan jangan terlalu sering berbohong padaku. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Aku ingin melihat siapa yang lebih berkuasa, kamu atau prefek. Linda Lei, ayo kita pergi menemui prefek. Sekedar mengingatkan, prefek berasal dari bahasa Latin, praefektus, bentuk kata partisip sempurna dari praevisere, artinya, bertindak di depan, atau, memimpin. Prefek adalah gelar magister atau kepemimpinan dengan definisi dan tugas yang berbeda-beda di setiap negara. Prefektur di sini setingkat wali kota atau bupati. Begitu Li Linzi mengekang kudanya, dia hendak pergi. Chen Kang langsung berteriak keras, berhenti. Li Linzi, hentikan mereka. Sialan, kamu berani sekali. Beraninya kamu mengganggu prefek. Berhenti. Chen Kang memerintahkan pejabat pemerintahnya untuk bergegas maju dan mencoba menghentikan mereka. Jumlah mereka banyak, jadi sekelompok orang berdiri dan menghentikan mereka. Banyak sekali orang menghalangi jalan sehingga tidak mungkin untuk lewat. Chen Kang memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan tawa. Li Linzi, saya ingin melihat keterampilan apa yang belum kamu gunakan. Faktanya, sejak hari kamu pergi, semua kekuatanmu sudah hancur. Ya Tuhan, apakah kamu berpikir dapat melanjutkan kekuasaan di bendungan litian ketika kamu kembali lagi? Itu sangat konyol. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Orang-orangmu semuanya telah ditangkap. Orang-orang seperti Si Ekui, Guan Xi, dan Zhou Jinan. Saya khawatir kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi seumur hidupmu. Hahaha. Faktanya, tidak lama setelah Li Linzi pergi bersama bawahannya, Chen Kang mengambil tindakan atas sinyal dari hakim daerah. Tujuan mereka sederhana, yaitu menghancurkan geng Li Linzi agar Li Linzi tidak bisa lagi mempengaruhi pembangunan bendungan litian. Oleh karena itu, segera setelah Li Linzi pergi, Chen Kang memimpin pasukannya dan menangkap anak buah Li Linzi secara terpisah. Beberapa orang yang ditinggalkan oleh Li Linzi, Si Ekui, Guan Xi, Zhou Jinan, dan lainnya, semuanya adalah tokoh setingkat kapten seperti Lin Dalei, dan mereka langsung dikirim ke penjara. Di antara mereka, Si Ekui, wakil kepercayaan Li Linzi, dipukuli setengah mati dan masih digantung di bendungan litian. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini telah sepenuhnya berakhir bagi Li Linzi. Selanjutnya, Chen Kang hanya perlu mengendalikan Li Linzi, dan kemudian dia dapat membawanya kepada hakim daerah untuk menerima hadiah yang tinggi. Melihat wajah arogan Chen Kang, hati Li Linzi semakin tenggelam. Alasan utama mengapa dia bisa mendapatkan pijakan di Litianba adalah karena dia bertemu seseorang yang bisa membuat keputusan untuknya, dan itu adalah Yu Zhaolong, prefek baru Gunzu. Yu Zhaolong adalah prefek baru yang dikirimkan dari Istana Kekaisaran, dia relatif baik dan jujur. Namun, sebagai pemimpin tertinggi yang ditugaskan di Gunzu, dia sama sekali diabaikan oleh pejabat tinggi Gunzu, Liu Yanhu, sesama gubernur Gunzu, dan Zhu Rongsheng, hakim umum Gunzu. Perintahnya bahkan tidak boleh meninggalkan prefektur Gunzu, perintah itu dibatasi dan ditekan dengan kejam. Belakangan, sebuah kecelakaan membuatnya bertemu dengan Li Linzi, dan lambat laun dia mengetahui tekad Li Linzi untuk membangun bendungan Litian. Baru kemudian keduanya membentuk aliansi. Li Linzi mendapat dukungan dari pejabat, dan Yu Zhaolong juga memiliki orang-orang di bawahnya yang bekerja untuknya. Hanya saja kali ini, Li Linzi ceroboh. Awalnya dia mengira situasinya telah stabil selama lebih dari setengah tahun, dan tidak menjadi masalah untuk pergi sendiri selama beberapa hari. Namun siapa sangka hanya dalam satu atau dua hari, sekelompok orang ini berani menggunakan pedang mereka secara langsung, menangkap dan membunuh bawahannya. Mereka ingin mengubah seluruh Litianba menjadi alat untuk menghasilkan uang lagi. Anda tahu, selama bertahun-tahun, Istana Kekaisaran berturut-turut mengalokasikan puluhan atau jutaan tail dana khusus ke seluruh Litianba. Uang ini telah memperkaya banyak pejabat lokal, dan bahkan memungkinkan Liu Yanhu meletakkan ember besi di Gunzu. Dia melatih para prajurit dari tiga batalion Gunzu menjadi prajurit pribadinya, dan menjalani kehidupan sebagai kaisar setempat. Mereka yang diangkat menjadi prefek semuanya dimutasi karena berbagai alasan, atau meninggal saat menjabat. Para hakim dari tiga kabupaten di Gunzu menganggap Liu Yanhu, sesama hakim, sebagai raja mereka. Bahkan ada pepatah gaul di Gunzu bahwa, hakim yang sama adalah raja, dan hakim berbeda tidak akan beruntung. Alasan mengapa Liu Yanhu begitu sombong adalah, selain fakta bahwa dia memiliki orang-orang di ibu kota, alasan yang lebih penting adalah dia telah berada di Gunzu selama lebih dari 30 tahun dan telah membuka semua sambungan di Gunzu. Dia ada di mana-mana, orang harus melalui dia dalam segala aspek. Bawahannya terutama bertanggung jawab atas biji-bijian, garam, biji besi, transportasi sungai, pemeliharaan air sungai, dan lain-lain. Di Gunzu, semuanya adalah proyek besar yang menghasilkan uang. Belum lagi dia juga memiliki proyek litian bayi yang bisa mendatangkan banyak uang. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan baiknya dengan ibu kota telah membantunya mendapatkan jutaan tael keuntungan dari pengadilan. Bahkan jika uang itu tidak terwujud, mereka masih punya cara untuk menghindarinya atau mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Singkatnya, lingkungan dinasti Zhou yang korup saat ini telah menciptakan kesombongan mereka. Demikian pula, kesombongan dan korupsi mereka yang membuat dinasti Zhou compang caamping dan membuat negara ini penuh lubang. Lilinzi menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengetahui risiko dibalik masalah ini. Dia tahu tujuan orang-orang ini dan apa yang mereka takuti. Pertama, mereka takut Lilinzi dan bawahannya akan bersatu kembali. Selama mereka memiliki tenaga, mereka akan memiliki kekuatan, dan kemudian para pejabat ini hanya bisa menatap kosong lagi. Hal kedua yang mereka takuti adalah prefek Yu Zhaolong. Meskipun Yu Zhaolong sangat ditahan oleh rekan-rekannya Liu Yanhu dan Tongjian Zhu Rongsheng, Yu Zhaolong tidak berdaya untuk melawan. Ketika dia mengudara, dia datang dengan tentaranya sendiri, tetapi jumlahnya terbatas. Selama setahun terakhir ini, dia juga telah berkembang, dan dia juga memiliki 110 pengawal pribadi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Liu Yanhu, dia tidak bisa dianggap remeh, terutama ketika dia bergabung dengan kekuatan Lilinzi. Namun kini, vitalitas Lilinzi telah terpecah dan diserang oleh mereka. Situasi tiba-tiba menjadi sangat sulit, apalagi sekarang Lilinzi dan yang lainnya hanya memiliki sekitar 10 orang, sedangkan pihak lain memiliki ratusan orang. Dengan kekuatan 10 kali lipat dari pihak kita sendiri, perbedaan antara musuh dan diri kita sendiri sangat besar. Pertempuran ini telah diputuskan apakah Lilinzi atau yang lain akan menang atau kalah bahkan sebelum dimulai. Dalam pertempuran tersebut, Lilinzi, Lindalei dan lainnya benar-benar menderita kerugian besar. Mereka bergegas ke kiri dan ke kanan, berusaha berjuang untuk keluar dari kerumunan. Namun musuhnya terlalu banyak, Lindalei memegang parang dan telah melukai beberapa orang selama konflik. Dalam pertarungan normal dengan senjata, pria galak seperti Lindalei biasanya tidak bisa dihentikan, tapi hari ini, mereka yang terluka akan segera diganti. Dalam keunggulan numerik absolut, sekelompok orang terus mundur. Mo Xiaoyu dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka berlarian berputar-putar, merasa sangat pesimis. Sudah berakhir? Sudah berakhir? Pasti sudah berakhir, dan kita akan dibunuh oleh petugas anjing ini. Jika kita tahu ini masalahnya, kita seharusnya tetap tinggal di desa Chenjia dan tidak kembali. Saat ini, setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Hanya Lilinzi yang masih tidak yakin, dengan sepasang mata cerah melihat sekeliling, mencoba mencari terobosan. Hahaha, lihat kemana kamu pergi. Anak-anak, cepat ambil kereta mereka dulu. Sepertinya itu sangat berharga. Seharusnya ada banyak barang bagus yang tersembunyi di dalamnya, kata Chen Kang dengan bangga kepada anak buahnya bahwa mereka bisa mulai merampok sesuka hati. Tidak, jangan sentuh gerbong kami. Itu hadiah dari Tuan Chen. Lin Dalai sangat marah, meraung dan bergegas kembali ke gerbong, dan menikam seorang pegawai pemerintah yang naik ke gerbong dengan pisau. Langkah ini tidak membuat para pejabat pemerintah takut untuk angkat bicara, namun malah membuat mata mereka berbinar. Hadiah dari orang lain. Kalau begitu, yang lebih penting lagi adalah merampoknya. Haha, keluar dari sini. Kereta ini milik kita sekarang. Para pejabat pemerintah sangat gembira dan bergegas maju, mencoba merebut kereta itu. Namun di luar dugaan, ada sosok yang lebih cepat dari mereka saat ini. Itu adalah Li Lin Zee. Terlihat sosok kuatnya melompat langsung dari kudanya dan mendarat ke atas kereta. Para pejabat tidak terkejut tapi senang. Li Lin Zee, apakah kamu sudah menyerah? Kamu sedang menjebak dirimu sendiri. Bagus, bunuh, tangkap Li Lin Zee hidup-hidup, dan kepung kereta. Bagi mereka, nilai Li Lin Zee jauh lebih besar daripada nilai sebuah kereta. Bagaimanapun, Tuan Liu telah mengucapkan kata-kata yang kejam. Siapapun yang dapat mengirim Li Lin Zee ke tempat tidurnya akan diberi hadiah seribu tael perak. Dulu, ketika Li Lin Zee berkuasa, dia dirawat oleh prefek dan 2 hingga 300 pekerja migran di bawah komandonya yang berani melawan dan menuntut, sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Sekarang Li Lin Zee memiliki beberapa orang ini, bukankah ini waktu terbaik untuk menangkapnya dan menerima hadiahnya? Kedua pejabat pemerintah itu berlari paling cepat dan paling kejam. Tepat ketika mereka hendak meraih kaki Li Lin Zee yang memikat, mereka tiba-tiba melihat Li Lin Zee mengeluarkan panah yang tampak aneh dari kereta. Benda ini tampak seperti anak panah tetapi bukan anak panah, dan terlihat seperti busur tetapi bukan busur. Kelihatannya sangat aneh, tapi Li Lin Zee mengarahkannya ke arah dua pejabat pemerintah yang mendekat, dan menembakkan dua anak panah. Anak panah tersebut berjarak kurang dari 2 meter dan langsung mengenai kepala kedua pejabat pemerintah tersebut. Anak panah tajam tersebut langsung menembus kulit mereka dan menancap di tulang mereka. Kedua pria yang begitu bersemangat tadi langsung jatuh ke tanah, tubuh mereka menegang, dan tidak ada kemungkinan untuk bangun lagi. Li Lin Zee sendiri juga menghirup udara dingin. Rupanya, dia tidak menyadari bahwa mainan kecil yang diberikan oleh Chen Che sebelum pergi sebenarnya sangat kuat. Bersembung ke bab selanjutnya.